Hai cofrens, jika keran di rumah paman bocor, tetesan air dari keran ditampung dalam ember, debit airnya akan sama dengan 75 ml per menit, artinya dalam 1 menit terisi 75 ml. Sekarang yang ditanya adalah volume air yang tertampung ember selama 2 jam. Jika mencari volume air adalah debit air, kemudian tinggal dikali dengan waktunya. Di sini waktunya adalah 2 jam, maka 2 jam adalah berapa menit? Kita lihat ya, 1 jam adalah 60 menit. 1 jam 60 menit, maka jika 2 jam akan sama dengan 2 x 60 yaitu 120 menit. Debit airnya 75, maka 75 ml per menit, kemudian dikali dengan waktunya yaitu 2 jam 120 menit. Maka kita coret menitnya, kita akan dapatkan 75 x 120 adalah 9.000 ml. Ini adalah volume air yang tertampung dalam ember selama 2 jam. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.